Mirpor bakar alias server baru sama token baru, mari kita bahas Yo, sebelum kita masuk ke videonya, mau ngasih info menarik nih untuk kalian Kalian kalau bingung mau top up game yang murah dan aman dimana, kalian bisa melalui Epic Top Up Disini tersedia banyak game, mulai dari Genshin Impact, Shield Mobile, Linux Uni, dan lain-lain Caranya gampang, kalian tinggal ke websitenya, lalu tinggal pilih mau top up game apa Disini kayak aku pengen top up Genshin Impact, tinggal masukin UID kalian, nickname, lalu tinggal pilih nominalnya, mau jajan apa Dan untuk pembayarannya, disini banyak juga, tinggal pilih mau BCA, Iris, BRI, atau yang lainnya Dan jangan lupa juga gunakan kode voucher Gema Gaming Untuk mendapatkan diskon up 2,5% dari jumlah top up kalian Jika kalian pengen top up, bisa langsung klik link di depresi video Dan mari kita lanjut videonya Yo semua, kembali lagi bersama saya Gema Gaming Dan hari ini kita ada info seputar dunia game, MMORPG, NFT, dan juga play to earn Dan ini dari, ya gamenya udah gak asing lagi lah ya buat kalian ya Yaitu Mirfor, dimana Mirfor adalah salah satu game yang membuat PGNFT dan juga play to earn legendnya dari Wemix Dan sampai sekarang ini game pun, ya untuk gameplaynya sama untuk player itu masih Wah gila sih, untuk gameplaynya jangan ditanya, dikit-dikit aja orang nanya pasti Bang, gak kira ada gak game NFT atau gak play to earn yang gameplaynya kayak Mirfor gitu Dan juga untuk playernya tuh masih rame banget ini game Aku gak nyangka sih, udah berapa tahun ya Padahal Nah, dan disini mereka bakal merencanakan ada rapid grow server dan new tokenomics Jadi disini bakal ada server baru Dan server barunya ini untuk kita tuh kayak progress ya Progress tuh lebih cepat Jadi lebih ya untuk apa, untuk naikin GR, leveling, diananya itu Bakal lebih cepat untuk naik, ya nyamain lah, nyamain sama player lama kayak gitu Tapi ya udah pasti gak bakal bisa nyamain bener-bener pure sama kayak sultannya ya Enggak gitu kan Dan juga ini server, ini server dijadwalkan Dijadwalkan pada bulan November nanti Dan disini servernya tuh ada limit periodenya, jadi ada waktunya Jadi seandainya mungkin setahun, setengah tahun Nanti karakter kita bakal bisa ditransfer ke server yang kita mau Jadi ke server lamanya Setelah periode new server tersebut berakhir gitu Biasanya untuk new server kayak gini nih Untuk event-eventnya tuh bagus-bagus Untuk progress up karakter kayak gitu Biar lebih cepat aja gitu Dan ini membuatku bener-bener tertarik Pengen nyobain juga untuk di bulan November nanti Untuk Mirfor kayaknya aku bakal terjun Sebagainya bener-bener orang yang baru main Mirfor Karena emang aku belum pernah nyobain Mirfor Dan aku tertarik sama gameplaynya Dikenakan gameplaynya tuh mekanik banget kan Untuk kombo-kombonya tuh emang aku akui keren Apalagi susah terbang-terbang ngejar orang tuh Kita lihat nanti di server barunya tuh gimana Nah dan disini bakal ada juga token baru Dimana mereka bilang bahwa bakal ada item baru Dimana item barunya tuh namanya tuh Asian Treasure New Grow Factor ya Lalu juga ada spesial magic soul orb Dimana untuk dua item ini Dua item ini Itu adalah item yang bener-bener oke Bisa bilang kayak oke banget untuk main ngapcar Mulai dari kayak uptear Up to mythic ya kan Lalu ada unlock ya Unlock new passive Untuk membuka passive baru Lalu untuk skill Lalu banyak lagi untuk kegunaannya Jadi emang I2 item ini I2 item ini adalah Bisa dibilang itu item yang bener-bener Untuk ngebantu ya Untuk ngebantu Keproges karakternya cepat banget Nah dan disini Untuk new token tadi Eh new token tadi Nah item tadi Itu untuk craftingnya Pake token Jadi untuk Unseen Triesture Sama spesial magic soul orb Nanti untuk craftingnya itu Pake token baru di mir4 Kayak gitu Dan harusnya ini Jadi salah satu yang Lumayan gitu ya kan Harusnya lumayan gitu Digasin gitu Sama tau kan Bisa ya tipis-tipis Oke lah Manis kan gitu Tapi juga disini Mereka ngejelasin Bahwa Tokennya ini Bakal ada Sistem sessionnya Jadi Gimana dibilang kayak gimana ya Aku denger Sistem token ini Pertama kali dengernya itu Dari Ymir Dari Ymir Kalau gak salah Ymir tuh bakal terapin Namanya itu Sistem Sistem token juga Nah disini Tentang mir4 tuh Ngeupdate juga Mereka tuh bakal ada Sistem token Persisten juga nih Apakah Ya kan Mir4 ini adalah Tumbal Untuk Ymir nanti Gitu kan Jadi mereka tumbal Mereka Kita Apa Kita keluar dulu nih Di mir4 Sistemnya tuh Pake Sistem Apa namanya Season Sistem best Token gitu kan Nah Jadi disitu Nanti Seandainya Sukses Jadi Ymir Mereka udah pede Gitu kan Boleh 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 Harusnya sih Ini menarik Ini menarik Dan juga Udah pasti Pada saat Season Tersebut Habis Jadi kita gak bisa Dapat lagi token Itu Harga tokennya tuh Bakal Mungkin Bakal bener-bener Stabil Harusnya Pada saat Seasonnya Habis Harganya Mungkin bisa Naik juga Mungkin Dikanakan Untuk token Tersebut Masih kita Butuh Untuk Upgrade Sutan Bersih Masih butuh Juga Untuk token-token Lalu Juga Untuk Tokonomik Ribet Dimana Disini Staking Hydra Itu Kita juga Bakal Dapetin Token Barunya Nanti Tapi Kayaknya Staking Hydra Bakal Dapetin Token Itu Per Itu Juga Jadi Jadi Mungkin Season Token A Pada saat Kita Staking Hydra Kita Bakal Dapet Season Token A Juga Lalu Kalau Kita Sudah Sudah Habis Mungkin Sudah Season Saking Hydra Lagi Dapet Token Yang Baru Yang B Mungkin Lalu Juga Disini Number Of Hidden Valley Bakal Di Atur Baru Nanti Supaya Supply Token Sama Kompetitas Sistem Lebih Keras Lalu Ancient Treasure And Special Magic Soul Org Bisa Dijual Di XD Jadi Emang Di Mir 4D Market Mereka Di Ex Traku Jadi Berada Market Untuk Jual-jual Item NFT Disini Pun Untuk Item Masih Jalan-jalan Coy Kira Udah Ini Game Udah Lama Ternyata Masih Jalan Jual-jual Nya Gitu Si Berapa Hali Itu Masih Jalan Terus Pokoknya Lalu Juga Untuk Kayak Tadi Mirax Ini Untuk Hidit Valicaptur Tadi Untuk Content Yang Sultan Sultan Biasanya Lalu Untuk HSP Tadi Itu Staking Gitu Dan Ini Harusnya Emang Mirfor Jadi Salah Satu Game MMORPG NFT Dan Juga Tuan Yang Lama Banget Umurnya Dan Updatenya Pun Mereka Masih Jalan Coy Gimana Updatenya Terbaru Mereka Gantung Updatenya Berapa Lupa Lihat Tapi Ini Hitungan Updatenya Barunya Itu Ada Perang Clan Gimana Antara Clan Dari Grup A Grup A Grup C Grup D Itu Bakal Ditandingin Bakal Ketemu Di Final Dari Mereka Semua Gitu Updatenya Gitu Masih Jalan Sampai Sekarang Hampir Berapa Ya Hampir Kayak 3 Tahun 4 Tahun Jadi Mirfor Emang Dari Gameplay Emang Mantap Terbang Terbang Gitu Kumpul Skill Lain Gitu Kayaknya Main Game Gini Enak Tipe Tipe Range Gitu Tenggara Juga Kumpul Sama Ya GR Juga Lah Nggak Tau Nanti Mau Main Tumpah Sapat Aku Pengen Pengen Jauh Main Nanti Di Star Barunya Itu Memang Satu Mirfor Game Mereka Mereka Kembang Terus Updates Dan Lain Nya Game Dari Wimate Umurnya Panjang Kecuali Mir Mir M Mir M Sayangnya Umurnya Panjang Desember Sudah Mau Tutup Alasan Apa Masalah Apanya Itu Mir M Tutup Terah Game Masih Oke Bang Segeren Mungkin Itu Sebenarnya Gimana Pendapat Kalian Guys Tentang Server Baru Ini Sama Ada Token Baru Nanti Untuk Di Mir M Apakah Kira Bakal Lumayan Buat Diprojek Ini Silahkan Comment Di Kolom Komentar Aku Gema Underti Dulu Mohon Maaf Silah Kata And Bye Bye Guys Thank You